selamat pagi semuanya salam sejahtera selalu sehat dan pastinya tetap semangat sahabat ini adalah pohon kelengkeng merah atau rubi longan yang kebetulan saya tanam di planter bag volume 150 liter nah ini ukuran 150 liter apabila sahabat ada yang sudah melihat video saya sebelumnya pohon kelengkeng ini sudah lebih dari dua kali berbuah dan sekarang setelah sebelumnya ada sedikit pemangkasan sekarang muncul tunas baru tunas-tunas baru seperti yang sahabat lihat ini tunas-tunas baru warnanya merah ini ciri khas salah satu ciri khas kelengkeng merah atau rubi longan dan seminggu yang lalu sudah saya kocor lagi dengan NPK 16-16-16 mudah-mudahan dengan kemunculan tunas-tunas baru seperti ini bisa kemudian membawa bunga sekali lagi pohon kelengkeng merah ini sudah lebih dua kali berbuah bisa dilihat di video saya sebelumnya yang ditanam di planter bag ukuran 150 liter seperti yang pernah saya sebutkan bahwa kelengkeng merah ini selain buahnya bisa dikonsumsi seperti layaknya kelengkeng buah lainnya kelengkeng merah ini bisa juga dijadikan tanaman hias di pekarangan rumah karena apa? karena kulit buahnya warnanya cukup menarik ya merah makanya kenapa disebut kelengkeng merah dan daging buahnya lumayan tebal rasanya manis seperti layaknya kelengkeng biasa dan sekali lagi kalau ditanam di pekarangan rumah bisa juga dijadikan sebagai tanaman hias karena warna buahnya cukup menarik ini adalah tunas-tunas baru setelah sebelumnya saya lakukan sedikit pemangkasan tentu saja setelah berbuah ya beberapa bulan yang lalu mudah-mudahan saja dengan kemunculan tunas-tunas baru ini bisa segera keluar bunga barangkali cukup sekian semoga saja ada sedikit manfaat dari isi video ini Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati 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 selamat menikmati